Waktu aku tekan, tidak punya akses ke data ini lagi, muter terus. Itu gimana bang? Hai, salam Facebookers. Seperti yang pernah saya katakan pada video-video sebelumnya, bahwasannya sekarang itu ada kasus baru dalam hal akun FB yang dibajak, yakni semua data diganti dan tidak ada opsi lanjutan. Kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi akun Facebook yang seperti ini? Simak langkah-langkahnya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama disini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian saya akan masuk seperti biasa ke website-nya Facebook yang versi seluler seperti ini. Nah disini karena kondisinya akunnya itu dibajak, maka teman-teman bisa minta bantuan menggunakan akun lain untuk mencarikan link akun Facebook yang sedang dibajak. Oke ya, seperti ini caranya. Kita copy aja untuk linknya dan pastikan pada bagian email address. Selalu saya ingatkan bahwa ambil pada bagian belakangnya aja. Dan untuk kata sandi silahkan masukkan yang seingatnya. Kemudian klik login. Nah pastinya kata sandinya salah. Kemudian disini silahkan klik menu lupa kata sandi. Jadi inilah yang merupakan kasus barunya. Kita akan kesetak di bagian ini. Nah biasanya kan saya akan selalu kasih tahu kalau untuk memulihkan akun itu, klik tidak ada akses ke sini lagi ya. Atau coba cara lain yang di bawah ini. Nah namun ketika saya klik menu tersebut, malah kembali lagi ke halaman sebelumnya seperti ini. Nah jangan khawatir, silahkan tutup dulu aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian buka lagi. Dan seperti biasa silahkan masuk ke websitenya Facebook seperti sebelumnya. Kemudian disini silahkan ganti tampilannya menjadi situs desktop. Kemudian pilih website yang paling atas. Oke, jadi jika tampilannya belum berubah, silahkan klik menu sidebar, kemudian edit URL-nya yang darinya m. menjadi web. Kemudian klik masuk. Nah inilah untuk tampilannya sudah berhasil menjadi versi desktop. Kemudian silahkan login menggunakan cara-cara yang tadi. Masukkan untuk link akun Facebook yang dibajak. Bisa coba minta bantuan teman atau menggunakan akun kita yang lain. Oke, kemudian kita pastikan aja di bagian ini. Dan untuk kata sandi, masukkan kata sandi terakhir atau yang seingatnya aja. Kemudian klik masuk. Oh iya, disini jangan lupa untuk selalu mengambil bagian terakhirnya aja ya. Atau ID-nya. Dan masukkan lagi kata sandi. Kemudian klik login. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kata sandi salah. Silahkan klik menu lupa kata sandi atau forgotten password. Nah disini sudah muncul ke menu selanjutnya. Akan ada menu I cannot access email account. Silahkan diklik itu ya. Atau dalam bahasa Indonesia saya tidak bisa mengakses email saya. Dan alhamdulillah disini saya bisa memunculkan kolom konfirmasi email barunya ya teman-teman. Silahkan masukkan email yang belum terkait dengan FB manapun. Kemudian silahkan klik continue atau selanjutnya. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman icon login seperti ini. Akan ada kolom full name. Kemudian upload identitas. Masukkan nama lengkap kita pada bagian full name ya. Tentunya nama lengkap ini sesuai dengan yang ada di kartu tanda pengenal kita. Kemudian klik menu upload ID. Disini akan ada pilihan. Kemudian klik lihat lainnya atau show more. Namun silahkan pilih menu I don't have any of this. Artinya saya tidak punya pilihan satupun yang ada di daftar ini. Disini kita diharuskan untuk mengupload 2 kartu tanda pengenal ya. Bisa menggunakan kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran. Yang tentunya intinya itu harus berisi data-data pribadi kita yang jelas ya. Kemudian apabila sudah silahkan klik kirim. Oke, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil terkirim. Kemudian klik send atau kirim. Nah disini untuk kartu tanda pengenal yang sudah kita kirimkan tadi sudah berhasil terkirim. Nah selanjutnya kita hanya perlu menunggu balasan dari pihak Facebooknya. Yang akan dikirimkan lewat email yang telah kita masukkan tadi. Nah jika balasannya diterima, maka kita akan diberikan link pemulihan atau link riset kata Sandi. Silahkan mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Jika ada pertanyaan atau request, jangan teragu untuk berkomentar di bawah. Sekian video kali ini. See you next time and salam Facebookers. Terima kasih telah menonton!